Salam sejahtera buat saudara-saudaraku yang terkasih Kita berjumpa kembali di dalam Renungan Pagi Saudara-saudara sekalian, marilah kita mendengar firman Tuhan Sebelum mendengar firman Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu Bapak kami yang di surga, Bapak yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kami mengucapkan terima kasih atas berkat dan kasih sayang Tuhan di pagi hari ini Tuhan yang baik kami memendengar firman-Mu di pagi hari ini Bukakan hati pikiran kami agar kami mengerti isi firman Tuhan dan melakukannya Terimalah doa dan sembah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Saudara-saudara yang terkasih, Renungan Pagi hari ini diambil dari kitab Roma, Pasal 5, Ayat 5 Dengan tema Pengharapan yang tidak mengecewakan Roma, Pasal 5, Ayat 5 Sebab beginilah firman Allah Dan pengharapan tidak mengecewakan Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita Oleh roh kudus yang telah dikaruniakan kepada kita Demikianlah pembacaan firman Tuhan Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Nats pagi hari ini Tentang pengharapan di dalam nama Tuhan Yesus Yang tidak akan mengecewakan Karena kasih Tuhan telah tercurah ke dalam diri kita sebagai anugerah Pengharapan atau harapan atau harap Artinya memohon, meminta keinginan akan sesuatu Pengharapan atau harapan sangat berkaitan dengan iman Karena iman membuat orang memiliki pengharapan kepada Allah Pengharapan adalah sikap orang percaya yang mengenal Allahnya Dengan sikap dan cara hidup yang mengandalkan Allah Di dalam iman pengharapan Yang diwujudkan dengan Yang pertama berdoa Yang kedua membaca firman Tuhan dan merenungkannya Yang ketiga beribadah Empat hidup kudus Dan lima saling mengasihi sesama Saudaraku pengharapan tidak mengecewakan Karena kasih Allah telah dicurahkan kepada kita oleh roh kudus Jadi hidup di dalam pengharapan adalah hidup Yang berdasarkan atas anugerah keselamatan Allah Di dalam diri Yesus Kristus Karena di dalam dirinya ada pengharapan kehidupan Saudaraku Hidup di dalam pengharapan adalah hidup yang Pertama mengakui bahwa Allah adalah penguasa hidup Dan kehidupan artinya penguasa dunia Yang kedua mengakui bahwa Allah adalah pencipta kebenaran Bukan pencipta kejahatan dan penderitaan manusia Yang ketiga mengakui dengan mengimani bahwa Allah memberikan sukacita dalam hidup Orang percaya bahwa orang-orang pilihan Allah selalu dipimpin dengan penyertaan Allah Empat selalu berpikir dan bertindak dengan dasar adanya jalan keluar Dari persoalan dan kesulitan dan hal itu bukan akhir dari segala-galanya Yang kelima siap menghadapi segala tantangan hidup Dengan pertolongan roh kudus Yang enam Berserah kepada kendak Tuhan Tertulis di kitab Filipi pasal 4 ayat 13 Segala perkara dapat kutanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepada Jadi saudaraku hidup berpengharapan dapat mengandung pengetian Adanya langit baru, bumi baru yang didasarkan dengan kuasa kebangkitan Yesus Kristus Dan bukan hidup yang pesimis Harus hidup optimis Saudaraku, nats firman Tuhan yang disampaikan Rasul Paulus bahwa Pengharapan yang mereka terima di dalam Kristus tidak akan mengecewakan Walaupun mereka umat percaya Tuhan akan kehilangan segalanya Tetapi mereka dijanjikan sesuatu yang luar biasa di surga Tertulis di 1 Petrus pasal 1 ayat 4 Yang tidak dapat binasa Yang tidak dapat cemar Dan yang tidak dapat melayu Dan sukacita yang didapat di dalam penderitaan yang dialami dunia Akan terhapus Seperti yang tertulis di kitab Wahyu pasal 21 ayat 4 Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka Dan maut tidak akan ada lagi Tidak akan ada lagi perkabuhan Atau ratap tangis Atau duka cita Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu Saudaraku di pagi hari ini Jangan kita kehilangan pengharapan Bila menjalani panggilan Tuhan Walaupun kesulitan-kesulitan yang kita alami Ingatlah Tuhan sudah menjanjikan hal-hal yang indah di surga Maka jangan hitung-hitungan dengan Tuhan Dan hiduplah dengan kesetiaan dan pengharapan kepada Tuhan Amin Tuhan Yesus memberkati Kita tutup rendungan pagi hari ini dengan berdoa Terima kasih Tuhan atas firmanmu di pagi hari ini Ajari kami ya Tuhan agar kami selalu setia dan selalu percaya kepadamu Di dalam menjalani kehidupan dan aktivitas kami sepanjang hari ini Dengarlah doa dan sembah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Saudara-saudara yang terkasih Marilah kita selalu mengucapkan syukur di dalam hidup ini Dan kita percaya rendungan pagi hari ini Menjadi sumber berkat dan sumber kasih untuk kita Shalom Sampai jumpa di video selanjutnya